Artis Rizky Bilar akhirnya menghirup udara bebas setelah dikabulkannya permohonan penangguhan penahanan oleh unit pelayanan perempuan dan anak Polres Metro Jakarta Selatan. Rizky Bilar telah meminta maaf kepada pedangdut Lesti Kejora atas kasus kekerasan dalam rumah tangga. Rizky Bilar Lestiani alias Lesti Kejora dan pihak Lesti setuju untuk menyelesaikan permasalahan kekerasan dalam rumah tangga secara kekeluargaan. Rizky Bilar juga sudah meminta maaf kepada Lesti yang berjanji tidak akan menutup ataupun mengugat permasalahan ini di masa yang akan datang. Sementara itu Rizky Bilar menyatakan sangat menyesali perbuatannya dan mengaku hilaf. Rizky Bilar menegaskan sangat mencintai istrinya dan ingin selalu menjadi pelindung bagi keluarganya. Saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar dan juga masyarakat. Ya mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga untuk saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Selain itu Rizky berharap kejadian ini bisa memperkokoh rumah tangganya dengan penyanyi dangdut Lesti Kejora. Serta tidak terpengaruh hal apapun dan siapapun juga selalu dikelilingi orang-orang yang tulus. Seusai Rizky Bilar keluar, secara terpisah Lesti Kejora didampingi kuasa hukumnya juga meninggalkan Mapolres Jakarta Selatan.